Jika biasanya marmer digunakan sebagai lantai dan dinding, ternyata material ini juga bisa dalam bentuk furniture lho, misalnya meja yang satu ini. Nah, bagi Anda yang ingin memiliki meja seperti ini tanpa menguras dompet, pengecatan dengan teknik ini bisa jadi solusinya. Siapkan meja polos warna putih. Bersihkan permukaan meja dengan menggunakan amplas. Singkirkan sisa debu yang masih menempel dengan menggunakan kain basah. Ulangi kedua langkah ini sampai meja benar-benar bersih, bebas dari noda dan kotoran. Tutup permukaan meja dengan menggunakan coating, lalu biarkan kering selama satu jam. Gunakan spons dengan teknik whitewash untuk meratakan cat putih sebagai warna dasarnya. Sapukan tipis-tipis saja ya. Bentuk pola marmer pada meja. Agar tampak seperti marmer sungguhan, gunakan cat akrilik abu-abu untuk polanya. Ujung kuas yang lembut dapat menyamarkan sapuan pertama. Gunakan spons untuk memberi efek samar pada pola. Perkuat efek tersebut dengan ujung kuas. Buat kembali, pola menyerupai marmer di atasnya. Namun dengan garis yang lebih kecil dan lebih banyak. Ulangi langkah yang sama ya. Ingat ya, semakin kecil pola yang akan dibuat, semakin kecil pula kuas yang harus digunakan. Jangan lupa, selalu gunakan teknik whitewash untuk menyamarkan pola. Gunakan coating transparan untuk memberi efek mengkilap, sehingga tampak seperti marmer sungguhan. Nah, meja marmernya sudah jadi. Anda bisa menggunakan kaki meja dengan warna senada atau kaki meja yang dicat hitam sebagai aksenya. Selamat mencoba. Dan kalau aku perhatiin ya, kayaknya ada tiga ruang yang sebenarnya dijadiin satu ya. Mulai dari ruang keluarga, terus juga ada ruang makan, sama pantry. Nah, ini memang dari awalnya udah pengen seperti ini atau gimana? Iya sih, dari awal pengennya ruangannya kelihatan lebih luas. Terus biar kalau anak-anak berkeliaran bisa sambil ngeliatin. Iya, wajin juga ya. Keleluasaan bergerak dari satu tempat ke tempat lain, kemudahan interaksi, serta mengingat ketiga anaknya yang masih aktif bermain, merupakan salah satu alasan mengapa tak terdapat sekat permanen di area komunal ini. Namun zoning atau pembagian wilayah tetap dapat dilihat dari penggunaan jenis furniture yang berbeda, untuk fungsi yang berbeda. Seperti sofa untuk ruangan menonton TV, kursi dan meja kayu untuk ruang makan, serta paduan kayu dan mermer pada dapur. Ini kayaknya jendelanya gede-gede nih, bukaannya lebar-lebar, luas-luas nih. Apa karena udara dibokor bagus nih, Mas? Iya, jadi kita memfaatkan udara yang sejuk masuk, kemudian bukaannya lebar, jadi cahaya matahari juga bisa masuk lebih banyak. Jadi penggunaan lampu itu diminimalkan. Jadi lebih hemat gitu ya, hemat dikantong sama hemat listri. Minum dulu dari tadi ngobrol. Sangat banget nih di sini. Eh, kalau untuk pengin, tiba. Jadi kan aku perhatiin ya, ini kayaknya perbanduan antara abu-abu, putih sama coklat. Ini kenapa nih? Iya, soalnya biar ada benang merahnya ya. Dari depan abu-abu, terus nyambunglah ke ruang keluarga, maupun ruang pantry. Terus... Jadi konsep pertamanya juga, itu kan pertama kali saya punya ide itu membuat suasana dalam rumah itu seperti kafe. Jadi saya kan juga suka ngopi, jadi saya mau menciptakan suasana sedemikian di dalam rumah. Jadi kan jadilah konsep seperti ini, meja bar, ada bar stoolnya, ada warna-warna lebih gelap, tidak tahu susana kafe kan lebih-lebih gelap di abu-abu-buah sama coklat. Kemudian saya pasang mesin kopi di dapurnya, kemudian ya. Jadi kita nggak perlu keluar lah untuk menikmati suasana kafe. Saya juga udah serasa kafe ya, ma ya. Sambil lupi ya. Kemudian kita kasih eksen-eksen tanaman-tanaman hijau, jadi dia lebih hidup lah suasananya. Keberadaan tanaman di dalam rumah tidak bisa diabaikan. Selain memberi suplai oksigen yang cukup, tanaman juga dapat membersihkan udara dari pelutan yang ada di dalam rumah. Namun jangan lupa ya sahabat rumah impian, tanaman akan memberi manfaat yang optimal jika Anda dapat merawatnya dengan baik. Wah, kalau untuk ruang tidur ini memang didesain cukup lega ya Mbak Yang dari awal pengen gitu ya? Lebih luas. Ya karena itu kan anak-anak juga kalau Sabtu minggu masih nginap sama-sama, jadi bikin luas. Tidur barang. Karena mereka masih kecil-kecil ya. Khusus untuk weekend, kita tidurnya rame-rame, jadi sengaja dibikin luas juga. Oh, jadi itu alasannya ya. Dan kalau dilihat juga untuk ruang tidur utama ini memang kayaknya lagi-lagi dominasanya warnanya gelap ya. Antara kayak ini hitam, coklat, sama putihnya dikit aja ya Mbak. Ya, jadi coklat, abu-abunya lebih gelap. Dan kita juga tidak memasang lampu yang terang, semua lampunya itu lampu-lampu yang temarang. Karena untuk menciptakan memang suasana tidur yang nyaman. Karena dari segi sisi kedokteran itu, untuk menciptakan tidur yang nyaman ada pengeluaran hormon dalam tubuh itu dan keluar dalam suasana gelap. Jadi tidurnya lebih nyaman dalam keadaan lebih gelap. Meski mengutamakan fungsinya untuk kenyamanan beristirahat, namun bukan berarti Rizal mengabaikan nilai estetika kamar utama ini. Senada dengan wardrobe dan lantai parketnya, Rizal menambahkan backdrop warna coklat gelap dengan tampilan yang cukup menarik. Selain sebagai aksen, bentuk backdrop yang menyerupai kisih-kisih ini juga bertujuan agar mudah dibersihkan. Dan kalau untuk jendela ini memang sengaja gitu ya, untuk luasannya cukup besar dan lagi-lagi ngadepnya ke area balkon gitu ya. Itu biar sirkulasi udaranya lebih bagus, lebih seger ya. Kalau pagi-pagi terutama masih ada kabut sama pemandangan gunung itu lebih fresh lah. Ini mbak, kamaran laksa ya. Halo, lagi pada kamar ini. Oh, kamarnya pada main ya. Ini kamarnya siapa ini? Oh, berdua ya. Wow, super banget. Eh, ini suka gak ini kamarnya? Iya. Suka, sukanya kenapa? Iya. Sukanya marah-marah. Tidak. Karena warna marah ini bisa nyipa permainan. Warna merupakan salah satu unsur penting dalam mendekorasi kamar anak. Karena warna memiliki efek pada perkembangan psikologis anak. Warna cerah dapat memberi kesan semangat, memperkuat imajinasi, serta memberi rangsang motorik yang berpengaruh pada daya kreativitas anak. Mbak, kalau untuk kamar anak ini sebenarnya konsepnya apa sih? Kayaknya abang sama adek ini menikmati banget nih. Kalau kamarnya sih agak cerah ya, biru sama kuning. Itu biar mereka keliatannya lebih ceria gitu. Terus sekarang waktu awal, mau gak kayak gini? Mau yaudah, jadi mereka juga ikut. Karena mungkin banyak warna juga ya, jadi anak-anak suka dan warna dominannya adalah dominan warna-warna cowok. Seperti biru, abu-abu, kuning gitu. Buat main juga sama juga. Miru. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax